Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menurut dugaan para ahli, varian yang kini diketahui lebih menular ketimbang varian Delta itu adalah konsekuensi dari ketimpangan progres vaksinasi COVID-19. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di sejarah ini Selasa 30 November 2021 dengan tema Sebelum Omikron Tiba bersama saya Leonat Samosir. Dan editorial media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa ikut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial media Indonesia. Dan Anda bisa menyampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di 021-583-99100. Dan pemerintah pagi ini telah hadir di studio Metro TV, anggota Dewan Redaktif Media Group Eko Ramawanto. Mas Eko, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Masih pakai masker? Ya, harus tetap. Masih ada COVID ya? Aduh, masih itu. Masih ada COVID? Karena saya bertanya begini, banyak yang sudah mulai tidak pakai masker, Mas Eko. Dan merasa ya memang sudah tidak ada lagi COVID ini. Tapi kita nanti akan bicara soal varian baru yang kita antisipasi supaya tidak merebak di Indonesia. Sebelumnya kita lihat dulu, Mas Eko dan Pemirsa, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia. Hari ini Pemirsa Anda bisa lihat, Jokowi jamin keamanan investasi. Ini terkait dengan putusan MK terakhir yang meminta ada perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun. Bagaimana Mas Eko? Ya, ini kan terkait dengan kepastian hukum. Jadi kalau investor nanti masuk, nggak ada kepastian hukum. Apalagi kalau melihat putusan MK, ini kan bertanya-tanya. Jadi benar nggak ini? Nanti saya investasi di Indonesia aman, terjamin, dan lain-lain. Ketika ada pernyataan dari Pak Jokowi bahwa ada jaminan keamanan untuk investasi, itu minimal bisa melegakan investor untuk masuk. Jadi kepastian hukum itu paling penting ketika ada investor masuk ke Indonesia. Jadi memang kita punya waktu 2 tahun untuk memperbaiki Undang-Undang ini. Tapi kan bukan berarti Undang-Undang ini tidak berlaku. Berlaku tapi kan harus direvisi beberapa pasal yang tidak berkompeten itu. Yang saya dapat informasinya ini Mas Eko, bahwa yang dimintakan oleh MK adalah bahwa ada perbaikan dulu di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu karena memang metode pembentukan Undang-Undang Omnibus Law ini, itu jarang atau bahkan belum dikenal sebelumnya di sistem hukum sipil atau civil law yang dianut Indonesia. Nah kalau melihat itu kan berarti ini harus kerja cepat untuk memperbaiki Undang-Undang itu dulu, baru kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa mendapatkan legitimasi. Bagaimana Mas Eko? Ya, Presiden kan sudah memerintahkan kemudian para pembantunya Menteri kemudian untuk berdiskusi dengan DPR untuk segera menindaklanjuti keputusan MK ini. Jadi yang kurang itu memang harus segera diperbaiki, terutama ketika melibatkan masyarakat ya. Akademisi, orang-orang yang berkepentingan dengan ini, kemudian sosialisasi, agar ini semua bisa berjalan normal. Kemarin kan salah satu putusan MK karena tidak banyak melibatkan masyarakat untuk pembentukan Undang-Undang ini. Itu mungkin yang dikritik oleh banyak orang termasuk MK. Di kedepan musik ada waktu 2 tahun, saya kira ini cukup lah sebelum Pak Jokowi selesai. Ya, walaupun saya juga bertanya-tanya sih, karena dalam kapasitas sebagai peserta kuliah, saya pernah ikut FGD sebelum Undang-Undang itu dijadikan Undang-Undang sebetulnya. Jadi yang dikatakan MK tidak transparan, saya kurang paham juga itu seperti apa. Tapi oke lah, kita nanti ikutin perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya, di halaman 2, Kementerian Perhubungan Perketat Pintu Masuk Internasional. Ini terkait juga dengan antisipasi varian Omikron itu ya. Mas Eko bagaimana? Kalau saya sih melihat, bukan pada kebijakannya ya, tapi pada implementasinya, penegakannya. Terutama soal karantina. Ini Indonesia itu banyak, tipe muslihat deh. Jadi orang dikatakan, betul, lakal-lakalan itu yang sering kita lihat. Makanya ini harus benar-benar dilakukan sebaik mungkin. Jadi kalau karantina 14 hari, 7 hari, atau 3 hari gitu, misalnya, ya harus melakukan itu. Dan sampai kemudian nggak sampai 7 hari sudah keluar, nggak sampai 14 hari sudah keluar. Jadi implementasinya dan penegakannya ini yang paling penting. Jangan sampai kemudian regulasinya sudah bagus, tapi penegakannya nggak bagus. Nah, sama aja itu nanti. Baik. Kita harapkan ini bisa benar-benar mencegah, jangan sampai kita tertular Omikron itu dulu ya. Betul, ya. Kita akan bicarakan itu lebih jauh di editorial. Kita ke berita selanjutnya dulu. Kita ada di halaman 4, di kolom hukum. Ini terkait dengan kasus korupsi Asabri ya. Iya. Kerugian investasi dilarang dikembalikan. Ini keterangan dari saksi ahli yang mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh menalangi kerugian yang terjadi di Asabri. Betul. Bagaimana, Mas Suko? Ya, ini kan kalau Asabri itu kan terkait dengan investasi, jadi ini bukanlah kerugian negara ya. Melainkan sebatas kerugian nilai investasi. Ini kalau kita merujuk undang-undang dana pensiun. Jadi, pengembalian kerugian oleh Asabri itu tidak boleh dikembalikan kepada pendiri. Kalau di BUMN kan tidak boleh ke negara, harus ke peserta. Ini menunjukkan bahwa status dari aset yang ada di BUMN itu sangat berbeda dari seluruh pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Kira-kira begitu. Kekayaan negara yang dipisahkan ya? Betul, ya. Walaupun saya berpikir juga, Mas Suko, kalau memang tidak dikasih tambahan modal, kalau melihat portfolio di Asabri, itu bagaimana bisa mengembangkan lagi nilainya supaya bisa mengembalikan uang yang harus dikembalikan kepada pemegang polis ya. Karena yang di dalam itu kebanyakan saham-saham, kalau bahasa pasarnya gorengan begitu. Bagaimana, Mas Suko? Ya, ini pertanyaan banyak-banyak orang. Saya juga heran, kenapa itu bisa terjadi? Tapi kalau kita melihat keterangasasi ahli itu ya, kita setuju juga sebetulnya. Apa yang dikatakan oleh Ombley itu juga menjadi pertanyaan banyak pihak yang harus, saya kira harus menjadi perhatian. Ya, harus dipikirkan bagaimana mengembalikan dana pemegang polis. Kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke editorial. Editorial hari ini diberi tajuk, sebelum Omikron tiba. Omikronnya bakal tiba, atau kita bisa buat Omikron itu tidak sampai ke Indonesia? Omikron belum tiba. Jadi masih ada di beberapa negara Afrika, kemudian di Hongkong, di beberapa Eropa juga sudah sebetulnya. Cuma langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menutup pintu masuk bagi negara-negara Afrika itu, termasuk Hongkong. Indonesia itu adalah langkah yang awal agar Omikron tidak masuk ke Indonesia. Jadi juga karantina yang sebelumnya tiga hari menjadi tujuh hari. Jadi langkah-langkah yang menurut saya, jangan sampai kemudian ada gelombang lagi, gelombang ketiga menurut saya, oleh kita mendekati Nangatal dan Tahun Baru, memang belum masuk Indonesia Omikron. Tapi langkah-langkah ini saya kira perlu diantisipasi dan menurut saya sudah sangat bagus untuk diterapkan di Indonesia. Kembali lagi soal yang saya bilang tadi, Leo, bahwa implementasinya yang paling penting adalah soal karantina dan lain-lain tadi. Jangan sampai kemudian sudah dilakukan regulasinya bagus, kemudian disalahgunakan oleh aparat-aparat oknum-oknum yang sangat mementingkan hanya dirinya sendiri. Baik, kita akan bahas itu ya Mas Eko dan memisah nilai editorial media Indonesia Tukarini Selasa 30 November 2021, sebelum Omikron tiba. Sebelum Omikron tiba. Dunia berada dalam kewaspadaan tingkat tinggi saat ini. Virus Corona varian baru yang merebak di Afrika Selatan diduga sudah mulai menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada yang tahu pasti apakah varian virus Corona yang diberi nama Omikron itu merupakan mutas yang timbul di benua hitam. Menurut tugaan para ahli, varian yang kini diketahui lebih menular ketimbang varian Delta itu ialah konsekuensi dari ketimpangan progres vaksinasi COVID-19. Afrika merupakan kawasan dengan tingkat vaksinasi paling rendah secara global. Afrika Selatan yang menjadi epicentrum penularan Omikron baru menuntaskan dua dosis vaksin pada 24 persen populasinya. Jumlah itu masih jauh dari target 70 persen yang dicanangkan WHO untuk mencapai kekebalan komunal atas COVID-19. Kemunculan Omikron sontak membuat negara-negara dunia jerih. Kejerian ini terutama karena ketidakpastian. Belum diketahui seberapa ganas varian Corona itu jika dibandingkan dengan varian Delta yang membawa tsunami kematian di banyak negara termasuk Indonesia beberapa bulan lalu. Indonesia bergegas mengikuti langkah antisipasi yang dilakukan negara-negara lain. Kemarin pemerintah memutuskan menutup pintu masuk bagi warga negara asing yang berasal atau dalam 14 hari terakhir sempat menyinggahi 11 negara yakni 10 negara Afrika dan Hong Kong. Warga negara Indonesia masih bisa masuk tapi diwajibkan mengikuti karantina 14 hari. Di luar itu durasi karantina bagi pendatang dari luar negeri diperpanjang dari awalnya 3 hari menjadi 7x24 jam. Kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah cukup sigap untuk mencegah masuknya Omikron ke Indonesia. Akan tetapi itu belum cukup. Lagi-lagi harus kita ingatkan seringkali persoalan timbul bukan pada kebijakannya, melainkan pada implementasi dan penegakannya. Kita sudah cukup sering mendengar berita pelanggaran terhadap ketentuan karantina. Mulai pejabat publik yang menolak menjalani karantina karena merasa statusnya berada di atas hukum, hingga praktek penyelewengan dan suap untuk menghindari karantina. Oleh sebab itu, ada baiknya pemerintah sekaligus memperkuat sistem pemantauan karantina terhadap setiap orang yang masuk ke Indonesia. Kalau perlu, aktifkan pelacakan real-time pendatang baik melalui ponsel maupun alat lainnya untuk memastikan yang bersangkutan menjalani karantina sesuai ketentuan. Pemantauan tersebut diinformasikan ke Satgas di wilayah domisili atau tujuan pendatang. Dengan begitu, pemantauan dapat berlanjut agar lebih mudah disinambungkan dengan pelacakan secara cepat bila muncul varian Omikron di daerah tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan, tanpa adanya pelanggaran terhadap aturan karantina pun, peluang Omikron masuk ke Indonesia masih ada. Pencegahan di sisi masyarakat tetap harus digalakkan dengan memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Belakangan, kepatuhan tersebut mengendor di mana-mana, terbuai oleh data rendahnya kasus pendularan COVID-19 dan angka kematian harian yang menyentuh satu digit. Banyak anggota masyarakat yang semula begitu patuh memakai masker dengan benar, kini abai. Mereka merasa, toh, tidak ada yang mengawasi. Peran pemerintah daerah untuk terus menerus menegakkan disipin masyarakat mematuhi prokes sangat krusial. Sekenap, kita harus senantiasa siap dengan pelindung pribadi, yakni memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan sebelum Omikron tiba. Anda bisa ikut penyatangan pendapat Anda di bagian berikut selepas tidak pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. ...sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Yarsi dan Fakultas Kedokteran UI, Chandra Yoga Aditama. Pak Chandra, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Lenat. Ya, Pak Chandra, varian Omikron ada dan sampai sejauh ini belum, atau kita harapkan tidak masuk Indonesia. Pertanyaannya, Pak, seberapa berbahaya Omikron ini kalau misalnya dibandingkan dengan varian Delta, Pak? Oke, tentang Omikron ini ada tiga poin yang jelas, yang maksudnya. Nomor satu, dia memang mengandung mutasi yang banyak sekali. Disebutkan ada lebih dari 30 mutasi, bahkan ada yang bilang sampai 50, itu yang pertama, itu sudah pasti. Dan yang kedua, mutasi itu terjadi di 5 protein. Kalau kita lihat gambar virus corona, karena ada yang kaya tonjolan-tonjolan itu ya, jadi yang mutasi, yang berubah adalah di tonjolan-tonjolan itu. Sementara tonjolan-tonjolan itu kita tahu itu yang berpengaruh terhadap caranya virus masuk dalam tubuh, itu yang berpengaruh terhadap aplikasi vaksin, itu yang berpengaruh terhadap macam-macam hal. Jadi karena itu keperhatinannya tinggi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita lihat WHO, karena ini ngomong, bukan. Yang jelas, kalau kita lihat WHO, karena membandingkan dengan Delta, Delta itu disembuhkan bulan Oktober 2020, dinyatakan sebagai VOC pada bulan Mei 2021. Jadi jarak antara virus Delta ditemukan dan dinyatakan sebagai VOC itu 7 bulan. Sementara kalau si Omicron ini, pertama kali ditemukan 9 November, dan 26 November sudah dinyatakan sebagai VOC. Artinya jaraknya hanya 17 hari. Dan saya kira sekarang sudah ditemukan di 5 benua di dunia. Jadi itu pasti yang konkret. VOC adalah varian of content. Jadi WHO itu mengelompokkan varian-varian baru itu dalam 3 kelompok. Varian of content, varian of interest, dan varian under monitoring. Oke, varian under monitoring itu yang paling rendah, kuas padaannya. Varian of interest itu yang kuas padaannya, katakanlah tengah-tengah. sementara VOC, varian of content, yang perlu kewaspadaan paling tinggi. Kalau melihat ini Pak, apa yang harus dilakukan Indonesia saat ini kan, kita sudah membatasi atau mungkin, saya tidak tahu ya, membatasi atau menutup penerbangan dari negara-negara yang sudah ada varian ini. Itu sudah cukup atau tidak Pak Candra? Jadi kalau saya juga mengusukkan ada 3 hal. Nomor 1, yang menutup penerbangan yang tadi sudah dibahas. Yang nomor 2, kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pemerintah. Dan yang nomor 3, kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh kita, anggota masyarakat. Sekarang kita lihat soal penutupan penerbangan yang tadi sudah dibahas. Balik lagi menurut saya ada 3 aspek. Aspek pertama yang ada di editorial media Indonesia, disebut oleh Mas Eko tadi, yaitu toal implementasi. Jadi aturan bagaimanapun, kalau implementasi yang tidak bagus, tentu tidak akan punya dampak yang bagus soal aturan. Yang kedua tentang aturan itu, harus diingat aturan itu bermula kemarin. Sementara orang sudah datang di kisahnya 2 minggu lalu, virusnya sudah ada sejak bulan-bulan. Jadi usul saya, selain aturan yang bagus sekarang, yang belum betah, sesuai editorial media Indonesia, maka juga dicari orang yang sudah datang 2 minggu yang lalu, kan kita punya daftarnya. Sebenarnya dicari orang itu di mana, tidak perlu diapa-apain, nanti kalau orang itu sehat-sehat saja, it's okay. Tapi kalau orang itu kenapa-kenapa begitu, tentu harus dilakukan pemiksaan, harus dilakukan evaluasi, dan sebagainya, ada orang-orang itu. Itu poin kedua tentang karantina. Poin ketiga tentang karantina, kalau kita lihat surat edaran biur dan imigrasi hari waktu, hanya menyebutkan 8 negara. Tapi kemarin diumumkan ditambah lagi Hong Kong. Tapi kita tahu, negaranya sudah ditambah terus, kan? Sekarang sudah berapa belas negara, jadi saya usul ini tentu, negara ini harus disesuaikan, sesuai dengan keadaan epidemiologi di negara. Itu yang tentang karantina, Pak Leonard. Yang kedua, selain karantina, saya mengusulkan, perlu juga disatuan oleh pemerintah adalah, ada tiga hal lagi. Nomor satu, tentu, test harus terus disikaskan. Baik test PCR, maupun juga, polo genome sequencing. Polo genome sequencing kita, dua hari yang lalu, saya cek 8.900, India sudah 80.000. Jadi kalau bisa kita, perempatnya ikan, penduduk kita sudah perempat India. Kalau India bisa 80.000, kita bisa 20.000, mungkin akan bagus. Itu satu yang harus disingkatkan. Yang kedua, tentu harus disingkatkan vaksinasi ya. Masih sekitar 55 persen, penduduk Indonesia, belum mendapatkan vaksin memadai. Apalagi kalau lansia kaitan, masih sekitar 60 persen lebih, yang belum mendapat vaksin memadai. Jadi kalau di vaksin. Dan yang ketiga, yang penting, spesifik untuk ini, Pak Leonat, adalah deteksi kelas 2. Karena ini kan biasanya bermula, ada kluster. Jadi yang namanya surveillance, berbasis laboratorium, itu penting. Itu untuk pemerintah. Untuk kita masyarakat, seperti sudah dibahas, kita harus tetap konsisten, menjalankan protokol kesehatan, 3M, 5M. Kalau ada keluhan, kita mau merisakan diri. Kalau ada kontak, daerah orang sakit, apalagi orang sakitnya baru pulang dari mana, kita periksa. Dan yang belum divaksin, agar divaksin. Itu cinta usul saya, Pak Leonat. Ya. Pak Chandra, terakhir, Pak. Singkat saja, Pak. Apakah benar Omikron ini tidak bisa ditangkal oleh vaksin yang sudah ada, Pak? Nah, jadi kalau ada varian baru, terlalu 6 hal yang dilihat. Penularannya, penyebarannya, dampak terhadap vaksin, dampak terhadap pianosis, dampak terhadap infeksi ulang, dan dampak terhadap pengobatan. Sejauh ini, semuanya masih diteliti. Yang sudah ada data awal adalah kemungkinan penularan mungkin lebih besar, dan yang kedua, kemungkinan infeksi ulang mungkin lebih besar. Yang lainnya, kita tunggu lah penelitiannya. Ini kan baru dinyatakan selesai 2 hari yang lalu, daripada kemudian berkembang informasi, berbagai hal di media, tentu tidak baik. Jadi, kita tunggu hasil penelitiannya. Dan yang penting, satu lagi untuk masyarakat, jangan percaya, ikuti berita yang benar, antara lain dari media Indonesia dan Metro TV. Baik. Terima kasih untuk keterangan yang sangat menjelaskan ini, Pak Chandra Yoga Ditama, Guru Besar Yarsi dan FKUI. Selamat pagi, Pak. Jelas sekali disampaikan Pak Chandra, Mas Eko, tapi pertanyaan besarnya kan begitu. Informasi tentang Omikron ini masih sangat sedikit, karena memang juga yang diketahui sedikit. Tapi kalau kita buka sosial media, itu sudah mulai ada itu. Orang-orang yang kreatif tidak pada tempatnya, sudah mulai ada hoax-hoax itu. Bagaimana, Mas Eko? Mas Usli mungkin tidak percaya dengan Omikron. Iya, saya juga punya banyak grup WA, juga melihat sosial media, yang tidak percaya dengan Omikron ini. Tidak percaya mungkin karena belum masuk ke Indonesia. Masih di negara-negara Afrika, dan kebetulan di Hongkong ada beberapa juga di negara Eropa Barat. Sudah ada. Nah, apapun itu, ada atau tidak ada, tapi saya lebih percaya ada. Karena memang terbukti di beberapa negara itu sudah mulai. Tapi tingkat mutasinya, kalau menurut Pak Aditama tadi kan ada, lebih besar ya mungkin, daripada virus Delta. Jadi mungkin ini kita juga harus antisipasi. Memang ada beberapa komentar di medsos, mungkin Leo juga sudah membaca, orang nggak percaya karena beberapa hal. Mungkin karena tingkat, apa namanya, sekarang menurun. Kasus ya, di Indonesia. Bisnis PCR menurun, bisnis antigen menurun. Nah, ini yang kemudian digoreng ke sana kemari yang menimbulkan keresahan. Kemudian hoax yang ditimbulkan, ini sangat dasar sekali. Omikron ini adalah rekayasa dan lain-lain. Saya kira hoax-hoax seperti itu, saya kira kita kesampingkan dulu bahwa yang Omikron, seperti yang dijelaskan oleh guru besar, RIARC dan FKU itu ada. Dan kita perlu antisipasi. Kita sudah tahu, kita sudah banyak informasi, tapi bagaimana memastikan Omikron ini tidak mengulangi kesalahan kita saat kita menghadapi Delta tahun. Lalu kita akan bahas di bagian berikut. Mas Iko dan Musa, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Jangan segera kembali. Kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epepper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab epepper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan epepper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di epepper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Bumisana, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita lanjutkan di Suski, Mas, kita akan bertanya juga bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Salam sehat. Silahkan Pak Yunus pendapat Anda. Sebelum virus Omikronnya tiba di Indonesia, kami dari posok NKRI tercinta ini memberi saran supaya kita tetap, salah satu obatnya adalah tetap patuh saat melaksanakan disiplin protokol kesehatan. Karena Omikron ini sudah teridentifikasi ada menyebar di Afrika Selatan. Juga terindiksi di Jerman dan Itali. Oleh sebab itu, saran kami mohon izin bukan menggurui, tetapi demi cinta kepada warga NKRI tercinta. Satu, saran, adakan dan laksanakan pengetapan terhadap pintu masuk Indonesia sesuai peraturan. Jadi yang dari luar negeri, tetap kita, jangan main-main. Jangan terbius dengan kata-kata ini adalah proyek besar dan sebagainya. Bukti yang lalu, itu banyak korban. Yang kedua, harus pemerintah memperlakukan tindakan karantina dan tes, rapid tes PCR. Kalau bisa lakukan PCR sampai tiga kali, negatif. Dan karantina, tiga sampai lima hari. Tergantung kepada situasi virus. Kemudian terakhir, Pak. Ini virus, kalau yang ada, variannya ada di Indonesia ini, sudah yang ke-11 nanti. Karena yang sebelum ini ada 10 varian. Dan banyak sudah korban kita di Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati, tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Jangan melawan petugas. Petugas itu adalah perpanjangan tangan pemerintah. Karena bukti sayang kepada masyarakat, salus populi suprema lex esto. Kita harus menjadikan hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat Indonesia. Baik. Terima kasih, Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Pak Ondo Silitongan di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Eko. Selamat pagi. Silakan, Pak Ondo. Iya. Omikron virus B11529 ini belum ada penelitiannya secara mendalam. Jadi kita juga harus awasi bahwa banyak koak yang beredar. Kita sudah mulai terbiasa dengan varian baru. Mulai dari Delta, C12, IE42, MU, Omikron. Maka kita pasti mampu menghambat tibanya Omikron dengan syarat. Vaksin dikebut dan booster untuk lansia dimulai. Masyarakat harus taat prokes. Pemerintah harus terus melaksanakan 3T. Dan tak kalah penting ojo kagetan jolong ngelakoni aturan pemerintah. Satga harus bekerja serius. Jangan lengah. Karantina perketat. Jangan ada yang lari dan keluar. Pengawas pintu-pintu masuk harus bekerja secara serius untuk mengawasi para pengunjung yang tiba. Dunda dulu nyinyir-nyinyir ke pemerintah. Karena pemerintah tujuannya untuk melindungi masyarakat. Indonesia ini sudah masuk lima besar negara yang mampu mengatasi pandemi. Mari kita semua tak terkecuali mengantisipasinya agar Omikron tidak tiba di Indonesia. Bersama kita kuat. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Selitongan di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Riau, selamat pagi. Mas Eko ya. Selamat pagi Pak John. Nanti dulu ke media Indonesia ya. Ini sangat-sangat respon. Responnya ya contohnya dengan yang kita bahas ini sebelum emikron tiba. Jadi memang betul kata Mas Eko tadi kita nih hoa yang harus kita lawan. Maka itu penimbangnya ya salah satunya metro. Metro ini sekarang kan banyak air paper apa kan banyak apa dia. Itu yang saya tidak ada menengah apa sesuatu lain tidak ada. Cuma metro aja yang saya pakai kan. Lalu di tangan orang pun ada metro. Jadi ini salah satu yang yang terima kasih banyak dengan metro. Karena dia sudah membesar koa. Dan lagi masalah emikron. Salah satunya Mas Lio yang harus kita mulai jangan lengah lagi contoh yang sudah ada. Kayak di Kepi saya tengok sudah ada banyak juga yang tidak pakai mask. Alhamdulillah kepolisian dengan Satgas yang ada. mulai lagi patro apa Razia lagi. Bukan Razia cuma menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau kita lengah ini ini kita memang lebih jahat daripada gelombang kedua. Tapi mudah-mudahan kita tengok kita dapat pengalaman mudah-mudahan dengan media bentornya media dimana-mana ini dan masukkan hoa aja. Ikronnya belum masuk tapi di hoa sudah bersebar dimana-mana. terima kasih banyak kepada Metro TV dulu yang sudah mengapakan metronik ini. Itu aja. Baik. Terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Rio. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John Veto ada Pak Soekarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Soekarwan selamat pagi. Selamat pagi Metro TV selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Soekarwan. Silahkan Pak pendapatan Anda Pak. begini ya kalau Omikron itu sudah dikhawatirkan berkembang di Amerika Selatan kunci utama itu adalah di akses-akses tamu dari luar negeri jadi ini Departemen Imigrasi dan bandara-bandara harus ketat ya pokoknya pemerintah harus ketat sih lebih baik ketat sekarang keras sekarang daripada ingat ini reku pekewo nanti berakibat patah karena ini tidak main-main kalau sudah virus itu berkembangnya luar biasa berkembangnya kan model reaktifusi pemecahan pengembang biakannya seperti sekali Omikron ini ini pokoknya ya pokoknya pemerintah harus seges lah jangan hanya omongnya saja pokoknya ketatkan di bandara-bandara tamu dari luar negeri perlu sedikit dilengke sama negara tentangkan tidak apa-apa demi keselamatan rakyat Indonesia tapi lebih baik agak serengan sedikit dengan negara tentangkan lebih baik kita tolak tamu-tamu dari Amerika Selatan dan negara-negara yang jadi si apa si jatah itu jangan main-main pokoknya jangan lengah itu ada oke terima kasih Pak Soekarwan di Magelang Jawa Tengah selamat pagi Pak para pemirsa semua bersemangat untuk mengingatkan kita nah tapi kembali ke pertanyaan saya tadi sebelum jeda Mas Eko sebelum varian delta masuk Indonesia kita sudah sampai berteriak mungkin ya di tempat di meja ini setiap hari tapi kita kemudian mengalami puncaknya Juni-Juli korban begitu banyak kasus begitu banyak setiap hari kita mendengar ada orang yang kita kenal meninggal dunia karena varian delta nah apakah benar kita bisa belajar dari pengalaman itu untuk mencegah omikron ini tidak menjadi delta kedua atau bahkan lebih parah daripada delta Mas Eko ya betul kita harus belajar dari puncak korona yang di bulan Juni-Juli kemarin itu kan imbas ketika kita kemarin merayakan Idul Fitri ya ke kampung halaman kemudian ada wisata religi kemudian puncaknya di Juni-Juli nah ini kan juga akan terjadi di Natal Tahun Baru betul sudah diantisipasi oleh pemerintah PNS tidak boleh cuti terus kemudian diperketat syarat untuk pepergian melalui darat laut maupun udara PPKM level 3 betul PPKM level kita juga sudah mau diterapkan nanti di bulan Desember tanggal sekian sudah ditentukan ini hal-halnya seperti sudah diantisipasi oleh pemerintah makanya kita juga berharap masyarakat juga mentaati itu kalau tidak perlu jangan pergi kemudian soal varian ini betul jadi kita kemarin sudah bisa mengantisipasi delta kemudian sekarang muncul varian yang lain omikron memang betul belum masuk ke Indonesia tapi potensi itu tetap ada kalau kita gagabah dalam arti begini yang saya sebutkan tadi bahwa yang paling penting adalah implementasinya dan apa namanya di lapangan termasuk karantina tadi kalau pemerintah sudah mengatakan bahwa karantinanya 7 hari ya harus 7 hari jangan sampai kemudian itu disalahgunakan satgas covid pusat itu harus sesekali monitoring di bandara-bandaran termasuk di bandara Soekarno-Hatta semacam sidak begitu ya diam-diam ya iya betul banyak WA banyak SMS banyak yang telpon kepada saya teman-teman saya juga ada yang beberapa yang dilakukan oleh oknum ya dalam arti ini untuk petugas yang meloloskan dan lain-lain ini kan harus dicegah ini kan hanya untuk kepentingan pribadi demi demi uang nah ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah kita tahu bahwa aturan regulasi dari pemerintah untuk mencegah omrikondi masuk sudah bagus jangan sampai kemudian dirusak oleh orang-orang yang tidak berjauh jawab di di bandar udara di pelabuhan maupun di tempat-tempat lain yang pintu masuk untuk Indonesia ini saya kira itu Mas Eko kan memang faktanya kasus di Indonesia ini kalau kita lihat aplikasi bersatu lawan covid sangat rendah Mas kemarin saya lihat kasus kemarin ya angka kematian yang tercatat di aplikasi itu satu dan ini membuat kita memang akhirnya ya jujur kita katakan merasa seakan-akan sudah tidak ada covid ketaatan untuk memakai masker itu makin berkurang lalu juga ada kelelahan disitu lalu dua tahun kurang lebih ya untuk tidak pepergian jauh menemui orang tua mungkin itu membuat kita akhirnya cenderung mengabaikan protokol kesehatan bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan kita waspada tanpa perlu ketakutan tapi benar-benar kemudian kita taat begitu loh supaya kita tidak kena delta kedua di omikron ini ya betul kalau kita melihat data ya dari covid 19 itu kita melihat sekarang penurunnya sudah sangat tajam sekali kurang lebih sekitar 98,57 kalau tidak salah persen ini puncaknya kan kemarin di 24 Juli 2021 ini puncaknya sangat tinggi sekali bahkan ketika saya pun pernah dirawat di Wisma Atlet sana itu kurang lebih sekitar 6.500 atau 6.900 itu di Wisma Atlet itu betapa sangat padatnya waktu itu jadi saya sangat merasakan sekali nah sekarang ketika covid ini sudah menurun saya kira ini menjaga tanggung jawab semua pihak bukan hanya pemerintah bukan hanya pemerintah daerah tapi juga masyarakat bahwa kita harus yang paling penting adalah kita harus menyayangi diri sendiri dan keluarga dulu kalau Anda menyayangi diri sendiri dan keluarga pasti protokol kesehatan akan terus diterapkan di beberapa kota mungkin kalau di Jakarta masih ada beberapa orang yang memakai maskera tapi kalau saya melihat di daerah di pasar itu sudah mulai abai artinya betul covid menurun tapi covid itu masih ada kita lihat kemarin atau dua hari lalu baru saja kehilangan salah satu pengamat musik terbaik di Indonesia Ben Slew itu kan menandakan bahwa itu karena covid ya betul jadi itu menandakan bahwa covid itu masih ada masih ada di Indonesia siapapun bisa tertular usia berapapun usia bisa tertular itulah yang apa namanya yang kita harus waspada dan patut dicermati bagaimana mengalahkan hoax kita akan bahas lagi di bagian berikut Mas Eko dan Mestadata bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih masih bersama kami di editorial media Indonesia kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mas Eko ini kondisi atau waktu yang sangat tidak mendukung untuk kita meningkatkan kuasa badan terhadap omikron saya melihat Mas Eko dengan mata kepala sendiri ketika sekian anak sekolah sudah mulai tatap muka itu pakai masker ketika mau masuk sekolah tapi begitu keluar sekolah mereka semua lepas maskernya dan itu tidak ada yang mengawasi kemudian kita melihat juga bagaimana saat kita menggunakan aplikasi peduli lindungi sekarang itu banyak sekali tempat tempat-tempat besar pusat perbelanjaan tempat-tempat umum barcode-nya ada QR code peduli lindungi ada tapi kemudian orang bisa melenggang saja masuk keluar tanpa menggunakan peduli lindungi pertanyaannya kalau kemudian pemerintah pusat saat gas covid tidak benar-benar menyatakan seruan yang tegas waspada terhadap omikron kita benar-benar bisa bebas dari ancaman omikron ini ya betul pertama soal anak sekolah tadi saya juga punya anak yang mungkin sekarang masih di sekolah dasar ada beberapa tempat sekolah yang memang ketika dia masuk peraturan prokesnya sangat kentang tapi ketika dia pulang memang dilepas nah ini mungkin karena saat gasnya di sekolah itu yang tidak konsisten ya artinya mau pulang mau kembali ke rumah itu tetap harus ada prokesnya nah itu yang harus diantisipasi oleh sekolah-sekolah maupun wali murid maupun pihak sekolah ini penting karena jangan sampai kemudian ketika sekolah dibuka ada klaster baru kemudian peduli lindungi peduli lindungi saya kira itu cara yang baik sebetulnya cuma saya juga melihat langsung bahwa di beberapa mall itu sekarang sudah mulai kendor diloloskan begitu saja bahkan sekarang ini menarik sekali menurut saya peduli lindungi ini sekarang lagi dikritik terkait dengan kencan selingkuh oh ya memang katanya bisa diidentifikasi ya karena dia oh ini masuk ke sana masuk ke sini karena berbarangan dan karena kan harus check in dengan aplikasi gitu ya nah yang ketiga yang tadi liu katakan bahwa saat gas covid memang harus terus menurus saya kira memanto melakukan edukasi dan lain kalau perlu juga melakukan apa namanya sanksi kepada siapapun termasuk pengelola mall pengelola gedung yang tidak mentaati protokol kesehatan yang benar jangan kemudian sampai orang-orang yang sudah terdeteksi orang-orang yang sudah positif diperbolehkan masuk aja itu sangat berbahaya bagi orang yang mendekat mungkin atau yang bergaul atau berbicara dengan mereka kalau melihat juga tadi disampaikan Pak Chandra ya sebelumnya bahwa memang pemerintah juga harus menggenjot vaksinasi kalau kita lihat kan data terakhir beberapa hari yang lalu vaksinasi dosis kedua itu belum sampai 100 juta di Indonesia padahal target kita untuk mencapai kekebalan komunitas komunal itu kan 70 persennya sekitar 208 juta orang nah ini bisa tidak kita kemudian mengejar itu supaya kita bisa lebih kebal lagi terhadap Omikron ini ya yang paling penting menurut saya satu anda jangan berteriak-teriak lagi soal booster artinya kenapa karena yang vaksin kedua aja sekarang belum sampai yang dituju baru 100 juta belum sampai banyak orang yang ribut soal booster jangan dulu kasian yang belum vaksin kedua kemudian kita juga harus memahami bahwa vaksin ini adalah soal ketersediaan jadi kalau kita melihat Omikron kembali lagi ke Omikron bahwa di benua Afrika itu baru seperempat yang dapatkan vaksin jadi betapa sangat sengsaranya di benua Afrika jadi ketika dia diserang virus maka mereka berkecul ada beberapa negara yang kemudian terkena imbasnya itu nah ini harus bersatu negara-negara kuat negara-negara Eropa Amerika yang punya ketersediaan vaksin kalau kita melihat kemarin baru Cina yang ingin mengirimkan 1 miliar doksis vaksin kemudian 1.500 tenaga kesehatan tapi saya kira kalau Cina wajar karena dia investasi paling banyak dia Afrika jadi dia sangat pantas untuk membantu disana ada kepentingan lain jadi Pak Jokowi juga sudah mulai kemarin berbicara bahwa ketersediaan vaksin itu jangan dimonopoli negara-negara besar negara-negara yang lain juga harus ikut menikmati saya kira karena vaksin ini ini harus milik bersama corona ini tidak bisa hanya kemudian Indonesia mulai menurun Malaysia mungkin juga sudah mulai menurun tapi negara-negara lain juga lain masih ada ini kan berkesinambungan pergerakan manusia itu kan bisa kemana-mana jadi ketika anda kena di sana bisa lari ke sana bisa lari ke situ penerbangan ke sana kena juga lantik inguasnya bisa kemana-mana jadi menurut saya vaksin ini pemimpin dunia harus mulai menyadari bahwa harus merata harus adil bukan hanya di Eropa Barat di Asia di Amerika Afrika juga harus mulai diperlihatkan peran kita media masa tadi sudah disampaikan oleh beberapa pemirsa adalah untuk terus meningkatkan kesadaran termasuk ketika kita walaupun sulit untuk bicara dan bernafas tetap pakai masker apakah kita bisa terus melakukan ini sampai kemudian kita benar-benar lebih banyak tahu tentang omikron ini ya kalau kita melihat saya kira kalau saya lebih cocok cenderung SDM jadi ketika kita berbicara dengan orang yang mengerti orang yang memahami orang yang punya pendidikan yang mungkin bisa kita ajak ngobrol lebih enak tapi kalau rakyat yang bawah itu kadang-kadang kita ngobrol sudah bosan itu Leo pakai masker ah susah kita ngobrol susah kita ngomong nggak bebas hal-hal lain seperti itu kan menyulitkan bagi Satgas untuk melakukan edukasi terus jadi kita beri contoh saja ya kita beri contoh saja ketika dia ngomong dia membuka masker ya kita tetap saja memakai masker ini salah satu kita peduli kepada diri sendiri peduli kepada keluarga juga peduli ke warga sekitar baik semoga kita bisa sama-sama melindungi diri dari ancaman omikron ini ya Mas Eko Ramawanto terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi mas pagi pemirsa kita harus akui belakangan kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan mengendur dimana-mana terbuai oleh data rendahnya kasus COVID-19 dan angka kematian harian yang saat ini menyentuh satu digit banyak kita yang semula patuh memakai masker dengan benar kini semakin abai kita merasa tidak ada yang mengawasi peran pemerintah daerah untuk terus-menerus menegakkan disiplin protokol kesehatan sangat krusial kita harus selalu siap dengan pelindung pribadi kita dan kita harus melindungi diri kita dan orang-orang yang kita kasihi saya Leonard Samosil terima kasih Anda sudah menyaksikan tetap pakai masker Anda cuci tangan Anda kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati